Terusuhan kembali terjadi dalam gelaran sepak bola Indonesia. Kali ini menyeret pertandingan Liga 2 2023-2024 matchday ke-9 antara Gresik United versus Deltra Sido Arjo di Stadion Gelora Joko Samudro pada Minggu, 19 November 2023, sore waktu Indonesia Barat. Tidak diketahui bagaimana awalnya, mendadak ada beberapa supporter melakukan pelemparan batu dan benda keras lainnya ke kaca pintu masuk tribun VIP. Kemudian supporter melakukan pelemparan bus yang akan membawa pulang pemain Deltras, serta merusak pagar besi dan fasilitas di luar stadion. Suria melaporkan, pihak kepolisian berhasil mendesak supporter ke sisi luar sebelah selatan stadion hingga kembali terjadi aksi saling lempar. Kericuhan berlangsung lebih dari satu jam, sampai polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter yang berada di sisi selatan luar stadion. Sementara itu, akun Instagram pengamat sepak bola menyebut duduk masalah bermula saat kelompok supporter tim Tuan Rumah melayangkan protes di depan pintu VVIP pas calaga berakhir dengan kekelahan 1-2. Polisi yang bertidak untuk mengamankan terpaksa harus menembakkan gas air mata menuju kerumunan supporter. Insiden tersebut termuat jelas dalam sepenggal video yang saat ini viral di sosial media. Salah satu akun yang memposting ialah akun Instagram pengamat sepak bola. Walhasil di dalam postingan serupa, mantan presiden klub Arema FC yakni, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 turut berkomentar. Sampai kapan? Tulis pemilik perusahaan bus, PO, Juragan 99 tersebut. Yap, memang Juragan 99 pernah mengalami kejadian yang lebih parah pada kerusuhan berikut. Juragan 99 merupakan presiden klub Arema FC saat terjadi insiden tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022, lalu. Insiden kerusuhan pas calaga Arema FC versus Persebaya di Liga 1 2022-2023 itu membuat Juragan 99 harus meninggalkan kursi presiden klub. Juragan 99 resmi mengundurkan diri sebagai presiden klub pada 29 Oktober 2022. Ia turut berduka atas meninggalnya korban jiwa sejumlah 135 imbas tragedi Kanjuruhan. Belum ada kabar terbaru atas insiden tersebut. Update lengkap terkait korban luka, dari ringan hingga berat belum diketahui secara pasti. Yang pasti saat ini PSSI sedang memantau langsung bagaimana imbas dari insiden tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga. Kami sudah berkoordinasi dengan ASPROF Jawa Timur dan juga teman-teman supporter, kata Arya, 19 November 2023.